Intro Tidak hanya orang tua, namun anak-anak turut ambil bagian dalam perayaan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah kali ini. Banyak terlihat sekolah muslim di Sorong terlibat dalam aksi Jalan Pawai Fajar, yang dimulai dari kawasan Sorong Pusat hingga Masjid Agung Al-Akbar. Masyarakat penuh antusias dan kegembiraan dalam menyambut satu muharam kali ini, karena sebelumnya tidak ada perayaan seramai tahun ini. Dilaksanakan pula Basar Amal untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Sorong, yang melibatkan 80 badan kemakmuran masjid di 10 distrik yang ada. Ada sejumlah makanan dan jajanan yang dijual dengan harga yang mudah dijangkau pengunjung. Pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Antusias masyarakat hari ini yang dilihat seperti apa? Oh sangat, mereka sangat senang, sangat berparti masyarakat ini. Mereka kebanyakan menyumbang dari Indonesia dan kemungkinan Stalin. Ketika sendiri yang menyiapkan Basar ini perasaannya bagaimana? Sangat senang, sangat berparti masjid kita yang lagi dijangkau. Ini dilaksanakan setiap tahun ya kakak? Iya, insya Allah setiap tahun ini pernah kemarin, karena ini dua tahun kita tidak dilaksanakan. Ini menyambut satu muharam. Tujuan dari pelaksanaan seluruh rangkaian peringatan satu muharam untuk memeriahkan dan sekaligus mengajak seluruh umat Islam untuk menjaga toleransi umat beragama agar situasi keamanan di kota Sorong tetap kondusif. Hanya untuk memeriahkan tujuan umat. Kemudian yang paling terpenting kita mengajak lewat ini adalah mari kita pilih umat Islam untuk lebih semangat menjalankan ibadah. Kemudian selain itu kita simpah untuk kita selalu menjaga kegagalan sumat beragama. Jadi semua yang kita lakukan agar bagaimana kita ciptakan suasana yang perlu disini di Sorong. Bagaimanapun kota Sorong ini menjadi kota yang termaju di Tanah Papua, yang menjadi pemerintah ya, menjadi ikon pemerintah daerah kita.